Halo para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya Adegan dimulai saat penjaga menginformasikan bahwa Sri Krishna akan datang ke Hastinapura sebagai utusan perdamaian dari pihak Pandawa Dan memberitahu Pandawa telah menyelesaikan Fanvas dan Agiatvas Mereka sebelum Duryodhana menemukan mereka, Duryodhana berteriak dia berbohong Guru Dronacharya mengatakan mereka harus pergi dan menyambut Krishna dengan hormat Vidura dan Bhisma setuju Duryodhana berteriak bahwa Krishna adalah seorang dan dia tidak akan menghormatinya Karena bilang dia harus menghormatinya Duryodhana terus menghina Krishna dan mengatakan Krishna adalah orang biasa dan tidak akan menghormati Krishna Radha memperingatkan Duryodhana untuk menghormati Krishna Di sisi lain Krishna memasuki Hastinapura, Bhisma, Dronacharya, Vidura, Dristarastra dan pejabat lainnya menyambutnya Vidura menginformasikan bahwa Yufraj Duryodhana tidak datang untuk menyambutnya dan meminta untuk memaafkannya Krishna mengatakan Duryodhana adalah saudaranya dan dia mengerti dia Dia bilang dia datang sebagai utusan perdamaian dari Pandawa Dristarastra mengatakan dia harus istirahat dulu Krishna berkata bahwa dia ingin menyampaikan pesan perdamaian secepat mungkin Di sisi lain Dusyasan menyarankan Duryodhana untuk membunuh Krishna saat dia datang sendirian Tapi bagaimana dia akan membunuh pembawa pesan perdamaian Duryodhana berkata bahwa ada solusi untuk setiap masalah Krishna menghina calon raja dan pantas mendapatkan hukuman Di sisi lain Krishna memulai pidato perdamaiannya di Sabah Duryodhana masuk dan mulai menghina Krishna Bisma dan Vidura memperingatkan dia untuk menjaga lidahnya saat dia berbicara dengan Raja Dwaraka Sri Krishna Duryodhana memerintahkan Krishna untuk menyambutnya karena dia hanyalah seorang utusan sekarang Rada memperingatkan Duryodhana untuk tidak memprovokasi Krishna dan Krishna berkata bahwa dia akan melakukan apapun Untuk menjaga perdamaian dan menyapa Duryodhana Duryodhana pun duduk Krishna mengusulkan Dristarastra untuk membagi Hastinapura menjadi dua Sesuai aturan dan memberikan setengahnya kepada Pandawa Tetapi Duryodhana mengatakan tidak dan berteriak Dan terus menghina Krishna menanyakan apa yang akan dia dapatkan dalam semua ini dan mengatakan dia berbohong Krishna mempertahankan ketenangannya dan bertanya Apakah dia tahu astrologi mengapa dia tidak memberitahu kapan dia lahir Pandawa lahir alasan di balik garis keturunannya Dia menyarankan Dristarastra untuk memberikan setidaknya lima negara bagian kepada Pandawa Dristarastra duduk diam Sementara Duryodhana terus menghina Krishna Rada memperingatkan Duryodhana untuk menutup mulutnya Kalau tidak dia akan kehilangan akal Krishna menyarankan akhirnya untuk memberikan setidaknya lima desa kecil kepada Pandawa Karena dia yakin mereka akan hidup dengan damai Duryodhana berteriak bahwa dia tidak akan memberikan tanah senilai jarum pun Kepada Pandawa dan memerintahkan penjaga untuk menangkap Krishna Tetapi ketenangan Krishna pun rusak Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Dan terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa like, share, dan komen Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa 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 like, share, dan komen